Halo semuanya kembali dengan saya Raffi Bruce Miner Dan hari ini kita bakal melakukan sesuatu yang berbeda Yang belum pernah aku lakuin sama sekali di channel ini Dan kalian mungkin udah liat di title video ini Kita bakal ngapain kita bakal mark review guys look at this Dan mark review pertama aku bakal ngereview mod yang bernama Spartan Shield Boom jadi untuk kalian yang suka banget dengan PvP atau PvE gitu Yang kayak perang-perangan gitu Kalian butuh banget ini mod ini Spartan Shield So kita langsung aja masuk Spartan Shield ini menyediakan 5 Shield yang berbeda Berbeda maksudnya berbeda tier Kalau misalnya kalau kalian tahu kan di Minecraft vanilla biasa itu cuma ada 1 Shield Dan itu Shieldnya yang kayak gini Nah Shieldnya cuma yang ini F Nah Shieldnya cuma kayak gini dan bentuknya ya kotak gini guys Ya kotak tapi itu keliatan keren Udah keliatan keren bagiku But di Spartan Shield ini Not only ada yang wood Tapi ada yang stone Iron, gold, sama diamond Boom Dan langsung aja kita lihat Disini adalah yang kayak gini Crafting recipe nya untuk membuat wooden shield biasa Tapi bentuknya beda kita ambil aja langsung Disini Nah disini itu di modnya harusnya ada 9 Shield Tapi 4 Shield terakhir ini butuh mod lain Jadi apa biar bisa bikin-bikin Shield itu Jadi butuh 2 mod untuk men-support Spartan Shield ini Tapi kita langsung-langsung aja yang pake mod Spartan Shield aja Dan ini adalah crude wooden shield Dan kalian bakal lihat bentuknya itu kayak gini nih Ya semacam kecil gitu Tapi bentuknya kayak Ya lebih keren lah Kalau bagiku kayak lebih Ada detailingnya gitu Dan Crafting recipe nya itu cuma kayak gini Stick di tengah Terus di Kayak di ujung-ujungnya itu Kalian kasih wooden planks Wooden planks apa aja Nggak harus oak Apa aja Next Kita move ke yang stone nya Kita ambil aja stone Apa namanya tadi Stone Breeze Shield Oke Jadi itu bentuknya kayak gini Kalian lihat sendiri Boom Look at that Oh yeah Bentuknya kayak bullet gitu Terus ada kayak semacam framing pake stone gitu Nah Resepi nya adalah pake crude wooden shield Terus di Kayak di ujung-ujungnya ini Di atas Gamping kanan kiri dan bawahnya Itu kalian kasih cobblestone Dan kalian bisa Buat ini Jadi kayaknya kalau aku liat sih Material yang dipake Untung buat shield-shield yang baru ini Nggak seberapa Apa ya Kayak Expansif mahal gitu Itu enggak seberapa Dan Itu kalau aku ngomong sih Keren banget ini guys Ini bener-bener asik gitu Kayak menambahkan Semacam PvP item gitu Next Kita masuk ke yang namanya Iron plate shield Iron plate shield ini Bentuknya kayak gini nih Kalian lihat ini PAM Udah mulai kalau gede Terus itu kayak ada mukanya creeper disitu guys Kalau kalian lihat Ya itu kayak ada mukanya creeper disitu Dan Crafting recipe nya adalah Crude wooden shield lagi Terus sama kayak yang ini Cobblestone nya cuma diganti iron inget Ya kayak gitu Ya nanti kalau kalian lupa Sama crafting recipe nya Kalian bisa lihat video ini lagi Kalian pause Dan kalian lihat crafting recipe nya Next Next kita langsung aja masuk ke Gold Gilded shield Dan ini bentuknya keren guys Ini kalau aku sih keren Karena gold Look at that Oh yeah Oh yeah Jadi kayak ada semacam plus nya Ini keren banget guys Aku bener-bener suka banget Oh yeah Dan crafting recipe nya sama seperti yang sebelumnya Cuma diganti gold inget di ujung-ujungnya Next Yang terakhir dan yang paling kuat Yaitu Diamond reinforced shield Max protection nya 2560 Jadi Setiap shield ini Ada proteksi beda-beda Jadi kalau misalnya wooden shield itu Cuma bisa kayaknya Cuma zombie Terus skeleton gitu-gitu aja Tapi kalau sampai yang diamond ini Kayak bener-bener kayak Kalau gak salah ya Ender dragon juga bisa kalian shield Terus kalian gak pernah damage Kayaknya gitu Dan Bentuknya kayak gini guys Look at that Wuuu Keren banget I love it Wuuu Nice Terus Clearing recipe nya kayak gini Butuh 4 diamond kayak gitu Ya Jadi sama seperti sebelumnya Cuma diganti diamond And That's all Aslinya bener-bener ini Cuma kayak Mode yang singkat banget Mode reviewnya Jadi untuk kalian yang mau liat Mode review lagi Silahkan like video ini Sampai 75 likes Kalau sampai 75 likes Aku bakal bikin Mode review yang lain Dan Untuk kalian yang belum tau Cara nginstall mode itu bagaimana Kalian liat di deskripsi Ada caranya nginstall mode Dari step 1 sampai terakhir Kalian bisa mainin modnya Ada semua di deskripsi Dan juga Kalau misalnya mau Download-download kayak komponen-komponen Yang dibutuhin kayak Minecraft Force Terus Modnya sendiri itu ada semua di deskripsi Kalian cek aja di deskripsi Dan By the way Once again thank you for watching this video And Lord is better out Bye 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 Bye